Belum selesai sama All Eyes on Rafa, sekarang keluar tagline All Eyes on Papua. Sebenernya ada apa sih di Papua Meja? Sini let's go, mari kita chat. Mungkin kalian udah liat infografis ini karena lagi viral banget di sosial media. Dan ini sudah dibagikan sampai 820 ribuan orang, dan kita wajib banget baca apa yang terjadi di Papua ini. Ya memang bener, tujuan dibikin All Eyes on Papua biar semua rakyat Indonesia itu buka mata sama apa yang terjadi di Papua sekarang ini. Jadi disini kalian bisa baca ya, ada hutan di Papua yang tepatnya di bawah Fendigul, Papua, yang luasnya gak main-mainnya ini besar banget ya, 36 ribu hektare, atau bisa dibilang separuh luas Jakarta, akan dibabat habis dan dibangun perkebunan sawit oleh PT Indo-Asiana Lestari. Tapi di hutan tersebut tuh ada yang menghuni namanya Masyarakat Adat Awyu, yang pasti tidak setuju hutannya tuh dibabat. Dari sumber yang gue baca, sebenernya dari tahun 2023 kemarin udah melakukan gugatan, tapi ditolak. Tapi mereka semua gak menyerah, mereka melanjutkan gugatannya ke kasta yang lebih tinggi, yaitu ke Mahkamah Agung per tanggal 27 Mei kemarin. Mereka jauh-jauh datang dari Papua ke Jakarta, bayangin. Untuk menggugat, mencabut izin amdal ataupun izin lingkungan dari perusahaan tersebut. Pasti alasan utamanya karena itu memang tempat tinggal mereka, tempat mereka menggantungkan hidup. Dan yang kedua baca ini deh, proyek ini tuh berpotensi menghasilkan 25 juta ton CO2 atau karbon dioksida ya, yang sama dengan menyumbang 5% dari tingkat emisi karbon tahun 2030. Dan ini dampaknya bukan main-main ya, bisa langsung berdampak ke seluruh dunia. Dan kalian harus baca ini juga deh, ini miris banget sih sumpah. Masyarakat adat sana tuh bilang gini, kami tidak mau hidup dengan uang. Tanpa uang pun saya hidup bertangkun-tahun di hutan. Di Shanghai memang ada beberapa orang tuh yang memang udah bisa bahagia hidup dengan apa yang mereka miliki. Dan sekarang mungkin yang mereka miliki hanya hutan mereka. Pokoknya memang kita harus bantu menyuarakan, jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Karena kalau kita nggak bantu viralin, mungkin nggak sih mereka bisa menang di Mahkamah Agung. Dan aksi yang mereka lakukan di depan kantor MA juga damai kok, lihat deh. Tempat kami itu ada terancam oleh perusahaan atau investasi perusahaan perkebunan kelapasan. Kami merasa terancam. Saya tidak punya sumber kehidupan yang lain, sebab saya hidup dari tempat saya, dari tanah saya, dari alam yang ada di sana, hutan saya, yang saya hidup dari situ. Saya ingin tanah saya tidak boleh dirampak atau diambil oleh perusahaan. Kita mau hidup dengan uang. Tapi mau hidup tanpa uang, tanpa uang pun saya hidup tahun-tahun di hutan saya tidak pusing uang, saya bisa hidup. Miris banget kan? Jadi coba ya, kita buktikan bahwa Indonesia masih punya hukum yang baik, tidak tumpul ke atas dan runcing ke bawah. Please pantau kasus ini. Terima kasih.